Intro Anda kembali menyaksikan debat Cawapres Pilpres 2019 di segmen ini Kita akan kembali menyaksikan para kandidat saling bertanya dan langsung beradu argumentasi Akan dipandurkan saya Alfito Baik terima kasih Putri Pak Sandi, Pak Maruf kita lanjutkan putaran kedua waktu 8 menit dipakai bersama Model resiprokal diharapkan dan efektif dan efisien sehingga mudah-mudahan Semua buah pikir bapak-bapak dapat didengar dan menjadi referensi buat calon pemilih Saya akan mulai dengan Pak Maruf terlebih dahulu untuk memulai perdebatan Waktu bersama 8 menit, Pak Pak Sandi, dalam visi misi bapak untuk mengatasi stunting Anda menyebut menggunakan atau melakukan sadaka putih Apa yang dimaksud dengan sadaka putih juga tadi Anda menyebutkan ketika menyampaikan penjelasan tentang kesehatan Saya kira cukup pertanyaan Baik Pak, silahkan Terima kasih Pak Kiai Masalah stunting sangat-sangat ada dalam tahap yang gawat darurat Dimana sepertiga dari anak-anak kita kekurangan asupan gizi Prabowo Sandi meluncurkan program Indonesia Emas Dan salah satu daripada aspek Indonesia Emas itu adalah gerakan untuk memastikan Ibu-ibu, emak-emak mendapatkan protein yang cukup Susu maupun asupan protein yang lain, ikan dan lain sebagainya Juga anak-anaknya Dan dengan program tersebut diharapkan kita bisa mengurangi stunting secara signifikan Lima tahun ke depan sesuai dengan target yang sudah kita canangkan Kami meyakini jika pemerintah fokus pada pengurangan masalah stunting Kita akan memiliki generasi muda adalah generasi emas bangsa kita Saya yakin juga sedekah putih yang dimaksud oleh Kiai Ma'ruf Amin tadi Abah memberikan satu dorongan kepada teman-teman yang ingin berkontribusi Putih itu adalah susu Dan kita menjadikan bagian daripada Indonesia Emas Program utama kami adalah Indonesia Emas Siapa yang ingin menyumbangkan susu, tablet, kacang hijau silahkan Dan ini merupakan bagian daripada program partisipatif, kolaboratif yang kita ingin hadirkan untuk Indonesia Karena tidak bisa diselesaikan pemerintah sendiri Harus melibatkan juga pihak-pihak lain termasuk pihak-pihak dunia usaha Ditangkapi Pak Ma'ruf silahkan Isu sedekah putih itu ditangkap oleh banyak pihak Memberikan sedekah susu setelah anak itu selesai disusukan oleh ibunya Padahal stunting itu adalah seribu pertama Sejak dia mulai hamil sampai disusui anaknya Yaitu melalui pemberian asupan yang cukup Dan juga melalui yaitu sanitasi dan air bersih Serta susu ibu selama dua tahun Dan setelah terutama sekali ketika susu ibu itu keluar pada saat melahirkan Yang oleh dunia kedokteran disebut sebagai kolostrum Dan di dalam faqqih disebut sebagai al-luba Al-luba adalah air susu ibu yang keluar ketika waktu melahirkan Dan hukumnya itu wajib untuk diberikan menurut pendapat ahli fiqih Nah apabila diberikan susu setelah dua tahun Yaitu haw laini, kami laini, dua tahun sempurna Maka tidak lagi berpengaruh untuk mencegah stunting Maka stunting sudah tidak bisa diatasi setelah dua tahun disusukan anaknya Karena itu menurut saya istilah Sadaka Putih Itu menimbulkan pemahaman yang mengacaukan masyarakat Terima kasih Baik, silahkan ditangkapi sederhana Silahkan Pak Ini ada Mpok Nur Asia Istri saya tercinta Beliau melahirkan di usia 42 tahun Anak terakhir kami si Bungsu Sulaiman Kami seperti ajaran daripada guru-guru maupun orang tua Memberikan air susu ibu Tapi mendadak di bulan ke-6 berhenti Tidak keluar lagi Mungkin karena faktor usia Mungkin karena faktor yang lain Nah banyak sekali anak-anak Seperti Sulaiman Dan ibu-ibu yang lain juga mengalami kasus serupa Dan disitulah kami ingin mengajak para kontributor Para yang bisa menyediakan susu Para donatur mengumpulkan uang untuk membantu agar gizi ibu dan gizi anak bisa kita perhatikan dan masalah stunting itu bisa selesai Memberi itu baik menurut saya dan apapun yang disedekahkan Baik itu dalam bentuk susu atau dalam bentuk yang lain akan membantu Bukan hanya pemerintah yang menangani Tapi juga seluruh masyarakat Dan kita menginginkan sebuah program yang partisipatif kolaboratif Mengajak seluruh masyarakat mengikuti sebuah gerakan Ini bukan tentang Prabowo Sandi Ini bukan tentang pilpres ini Tapi ini lebih besar dari pilpres ini Kita bicara generasi emas ke depan kita akan hilang Kalau sepertiganya tidak mendapatkan asupan protein Tidak mendapatkan susu Jadi saya ingin mengajak kita semua Untuk berpikir yang besar untuk bangsa kita Mari kita jangan saling menyalahkan dengan satu istilah Satu sama lain Mari kita fokus bagaimana menyelesaikan permasalahan ini bersama-sama Karena kami yakin bersama kita akan mampu membangun Indonesia Kita alihkan Terima kasih Pak Sandi Pak Ma'ruf silahkan jika ada tanggapan Masih ada waktu Silahkan masih ada waktu Pak Silahkan ditanggapi Kami ingin justru Apa yang sudah berhasil lakukan pemerintah Selama 4 tahun Menurunkan stunting sampai 7% Dari 37 menjadi 30% Karena itu perlu ada upaya-upaya lebih intensif Sebenarnya Stunting ini bukan hanya masalah kesehatan Tapi juga masalah sosial Masalah sanitasi Masalah gizi Karena itu selain upaya-upaya Pemberian asih juga Memberian sembako Kepada para ibu hamil Melalui bansos Bantuan sosial Agar mereka mampu Membelikan Memberi Membeli Kepentingan-kepentingan Untuk memberikan Air susu Dan gizi Kepada anaknya Dan yang lebih penting lagi Yaitu Bukan sejak hamil Tapi juga Sejak Sebelum menikah Melalui upaya Bimbingan Bimbingan Sejak Akan menikah Melalui tuntunan Edukasi Sejak Di KUA Karena itu kami yakin Bahwasannya Kedepan Itu akan kita Bisa Menurunkan Sampai 10% Baik Terima kasih Pak Maru Boleh sekarang Tepuk tangan Mari Kita lanjut ya Sudah cukup Baik Terima kasih Sekarang saya berikan Kesempatan kepada Nomor urut 2 Untuk memulai Pertanyaan Pembuka debat Waktu 8 menit Dimanfaatkan bersama Silahkan Pak Sandi Sebelum Kami memberikan Pemicu Untuk debat Ijinkan saya Mengucapkan Bela Sungkawa Kepada Warga negara Indonesia Dan seluruh Warga yang terkena Serangan Teroris Di Christchurch Dan kami juga Baru saja mendapat kabar Ada banjir Di Papua Dan juga Gempa Di NTB Mari kita Sama-sama Beristighfar Dan berdoa Agar Rekan-rekan kita Saudara-saudara Setanah air Bisa menghadapi Bencana ini Dan semuanya Insya Allah Bisa Selamat Boleh Sedia kalah Silahkan Pak Saya ingin Bertanya sedikit Mengenai Pengangguran Di usia muda Khususnya Lulusan-lulusan SMK Yang tidak bisa Mendapatkan pekerjaan Saya melihat Ada sesuatu Sistem yang Tidak Nyambung Karena Siswa yang masuk SMK itu Berharap Mendapatkan lapangan Pekerjaan Saya ingin Bertanya Bagaimana Visi Pak Yai Agar Kita bisa Menurunkan Jumlah 61% Daripada Pengangguran kita Di usia muda Usia 15 Sampai 24 Tahun Agar kita Pastikan Target-target Pertumbuhan Bangsa ini Kedepan Bisa kita Capai Alangkah Ironisnya Negeri Dengan Ekonomi Nomor 15 16 Terbesar Di dunia Masih Kesulitan Membuka Lapangan Kerja Bagi Anak-anak Mudanya Malah Kita harus Mengimport Tenaga Kerja Asing Mengekspor Tenaga Kerja Kita Ke Malaysia Ke Timur Tengah Dan lain Sebagainya Mohon Penjelasan Dari Pak Kiai Sehingga Kita bisa Menyelesaikan Masalah Besar Bersama Dalam Forum Diskusi Ini Terima Kasih Silahkan Pak Maru Solusi Yang akan Ketawarkan Adalah Solusi Struktural Dan Solusi Pasar Solusi Market Non Struktural Solusi Struktural Adalah Melakukan Upaya Reformasi Pendidikan Dari Tingkat Bawa Sampai Kepada Universitas Terutama Yaitu Di Tingkat SMK Oleh Karena Itu Kami Akan Melakukan Revitalisasi SMK Politeknik Dan Akademi Dan Akan Kita Sesuaikan Dengan Tuntutan Pasar Dengan Melibatkan Seperti Saya Katakan Tadi Yaitu Dudi Dunia Usaha Dan Dunia Industri Dan Kepada Mereka Akan Kita Berikan Insentif Ketika Mereka Ikut Mengambil Peran Di Tingkat Perguruan Tinggi Kita Akan Dorong Supaya Muncul Cyber University Atau Campuran Antara Universitas Konvensional Dan Cyber Sehingga Akan Melahirkan Tenaga Sarjana Yang Kualitatif Dan Mampu Merespon Dan Memiliki Lapangan Kerja Yang Terbuka Baik Di Dalam Negeri Maupun Di Luar Negeri Yang Non Struktural Adalah Upaya-upaya Pelatihan Yaitu Melalui Balai-balai Ten Kerja Melalui BUMN BUMN Melalui Kursus-kursus Oleh Karenanya Untuk Mendorong Agar Semangat Untuk Melakukan Upaya Peningkatan Maka Kami Sekali Lagi Mengeluarkan Akan Mengeluarkan Kartu Prakerja Supaya Memperoleh Semangat Dan Akan Memberikan Insentif Honor Antara Enam Bulan Sampai Satu Tahun Baik Kita Alihkan Ke Pak Sandi Lagi Untuk Menanggapi Silahkan Kami Melihat Isu Utama Adalah Tidak Adanya Link And Match Apa Yang Dibutuhkan Penyedia Kerja Dengan Yang Dihasilkan Sistem Pendidikan Maka Program Kami Adalah Memastikan Bahwa SMK Terhubung Secara Sinergis Dengan Para Penyedia Kerja Baik Itu Di Dunia Usaha Maupun Di Sektor Lainnya Termasuk Pemerintahan Kita Pastikan Bahwa Siswa Siswi SMK Kita Harus Mendapatkan Lapangan Kerja Begitu Lulus Dan Rumah Siap Kerja Untuk Anak Muda Yang kami Luncurkan Jadi Jadi Bukan Akan Tapi Telah Kami Luncurkan Dua Hari Yang Lalu Menjadi Solusi Permanen Terhadap Masalah Pengangguran Di Usia Muda Untuk Yang Menjadi Wira Usaha Sudah Ada OKOC Alhamdulillah 90 ribu Pegiat OKOC Yang ada Di Jakarta Dan Sekarang Sudah Di Angkat Ke Level Nasional Tapi Mengenai Rumah Siap Kerja Dimana Anak Anak Muda Bisa Datang Disitu Ada Coworking Space Disitu Ada Tempat Berolah Raga Main Tenis Meja Bola Basket Maupun Kegiatan Kegiatan Training Baik Itu Barista Coffee Kita Sediakan Disana Rumah Siap Kerja Juga Akan Memastikan Jika Anak Anak Lulusan SNK Menginginkan Beasiswa Bisa Diakses Melalui Pendekatan Siap Jemput Bola Kita Siapkan Juga Mobil Siap Kerja Harapan Kami Dalam Lima Tahun Prabowo Sandi Memimpin Kita Bisa Mengurangi Dua Juta Pengangguran Muda Untuk Indonesia Ini Yang Diputuhkan Untuk Kita Menjadi Indonesia Yang Menang Indonesia Yang Adil Makmur Pak Maru Pemerintah Sudah Melakukan Revitalisasi SMK Politechnik Oleh Karena Itu Akan Terus Kita Perkuat Kita Takzimkan Kita Perbesar Kita Takmilahkan Kita Sempurnakan Dan Kita Ziadahkan Kita Tambahkan Supaya Nanti Semakin hari Semakin besar Kita Juga Akan Memberikan Akses Kepada Masyarakat Para Pencari Kerja Supaya Bisa Mengikuti Kursus-kursus Secara Gratis Baik Itu Kursus Yang Sifatnya Kepintaran Akses Kepintaran Akses Kecakapan Fotografi Kemudian Juga Seni Kemudian Juga Membuat Berbagai Macam Produk Dan Juga Kebugaran Dalam Rangka Sehat Yaitu Baik Anak Muda Maupun Orang Tua Semuanya Secara Gratis Ini Adalah Janji Pemerintah Yang Akan Datang Untuk Memberikan Kesempatan Keterampilan Kepada Tenaga Kerja Bukan Hanya Untuk Kerja Tapi Juga Untuk Bisa Mandiri Demikian Terima kasih Masih ada Waktu Mau Ditanggapi Pak Sandi Menciptakan Lakmahan Kerja Di Usia Muda Merupakan Satu Semangat Daripada Milenial Data Riset Terakhir Milenial Menginginkan Menjadi Antrepreneur 69% Daripada Milenial Anak-anak Muda Kita Ingin Sistem Yang Fleksibel Prabowo Sandi Mendesain Kebijakan Kita Untuk Memastikan Milenial Kita Mendapatkan Kesempatan Membuka Lapangan Kerja Di Berbagai Bidang Mulai Dari Ekonomi Kreatif Sampai Kepada Teknologi Digital Terima Kasih Terima Kasih Dan Kita Sudah Tuntaskan Debat Langsung Antar Calon Wakil Presiden Sekarang Boleh Tepuk Tangan Tepuk Tangan Baik Cukup Sekarang Sudah Berakhir Debatnya Putri Tapi Rasanya Rangkaian Acara ini Belum Tuntas Belum Selesai Dan Akan Mencapai Puncaknya Nanti Di Segmen Berikutnya Dimana Para Kandidat Wakil Presiden Akan Menyampaikan Pernyataan Penutup Tetap Bersama Kami Di Debat Cawa Pres Pilpres 2019 Anda Masih Bersama Kami Di Debat Talon Wakil Presiden Di Pada Malam Hari Ini Yang Membahas Soal Pendidikan Kesehatan Ketenagar Kerjaan Sosial Dan Budaya Dan Di Sesi Kedua Tanya Jawab Terbuka Kali Ini Bagaimana Bung Rey Melihatnya Formatnya Persama Dengan Sesi Yang Pertama Tadi Lagi Pak Sandiagar Kilihatan Lebih Bertahan Sementara Pak Ma'ruf Sedikit Mulai Menyerang Dengan Mempertanyakan Soal Istilah Seperti Stunting Tadi Tapi Mungkin Sedikit Agak Menjenuhkan Karena Nampaknya Sudah Tidak Lagi Berkembang Apa Yang Mereka Bahas Pada Sesi Debat Ini Sebetulnya Mereka Sudah Kutip Di Awal Dari Perdebatan Ketika Mereka Berbicara Soal Ketendaga Kerjaan Sebagainya Dunia Pendidikan Hubungannya Dengan Ketendaga Kerjaan Sehingga Mungkin Tidak Terlalu Ada Yang Mengejutkan Pada Sesi Ini Tapi Tapi Bagi Bagi Saya Yang Perlu Mungkin Kita Cermati Adalah Seringnya Pak Kiai Ma'ruf Amin Menyetir Pertama Beberapa Hadis Kedua Istilah-istilah Yang Lazim Dipergunakan Dunia Fikih Dan Yang Ketiga Istilah-istilah Yang lazim Kita Saya Pikir Itu Bagian Dari Upaya Pak Ma'ruf Amin Untuk Terus Menerus Mengkanter Bahwa Pasangan 01 Ini Anti Agama Kira-kira Kedua Mereka Juga Bukan Representasi Dari Umat Dengan Terus Menerus Mengucapkan Hadis Macam-macam Artinya Beliau Memperteguh Posisi Bahwa Mereka Tidak Seperti Yang Digembor-gemborkan Selama Ini Di dunia Media Sosial Bahwa Mereka Ini Yang Berbeda Dengan Kemauan Umat Dan Seterusnya Oleh karena itu Beliau Mempergunakan Istilah-istilah Yang Lazim Di dunia Ibu Fikih Dan Memang Itu Menguasanya Sekali Makanya Tidak Terlalu Mengerankan Bagi kita Misalnya Ketika Beliau Berbicara Soal Stunting Karena Itu Jelas Dibahas Di dunia Fikih Tentang Bagaimana Memperlakukan Ibu Yang Lagi Hamil Cara Merawat Ibu Yang Lagi Hamil Yang Kurang Lebih Sebetulnya Hampir Sama Dengan Dunia Medis Seperti Yang Kita Kenal Di Dunia Modern Sekarang Jadi Kalau Kemudian Kelihatan Menguasai Istilah Apa Namanya Tata Caranya Itu Sebetulnya Karena Beliau Udah Belajar Fikih Itu Tinggal Menyambungnya Dengan Istilah-istilah Yang Di Dunia Medis Sekarang Ini Kira-kira Nah Stunting Itu Bahasa Arab Nya Apa Dalam Usul Fikih Macam Fikih Macam Macam Dan Oleh karena Itu Tentu Menjadi Nilai Plus Terhadap Kiai Ma'ru Amin Khususnya Dan tentu saja Kepada Pasangan 01 Secara Umumnya Karena Ini akan Memperteguh Bahwa Mereka Tidak Seperti Yang Di Perbincangkan Secara Umum Di Media Sosial Sosial Oke Kalau Kita Lihat Sandi Lagi-lagi Sandi Belum Ada yang Mengejutkan Banyak Pengulangan Dan sangat Normatif Kemudian Normatif Agak Umum Dan Selalu Mempergenakan Gaya Yang sudah Terlalu Biasa Kita Kenal Mengambil Satu Contoh Untuk Mengungkat Semua Mengeneralisasi Mengeneralisasi Dan Tidak ada yang Berubah Sama Sekali Cuma Yang Apa Istilahnya Bahkan Saya Merasa Kenapa Beliau Tidak Seperti Mengambil Momen Ini Sebagai Momen Yang Dia Harus Untuk Gigi Kemudian Seperti Menyimbangkan Kembali Setelah Mereka Kehilangan Poin Di Debat Satu Atau Debat Kedua Kemarin Oke Baik Kita Nanti Akan Melihat Apa Yang terjadi Pada Segmen Yang terakhir Dan Tentunya Pemirsa Kami Akan Kembali Setelah Pesan-Pesan Berikut ini Tidak 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 Tidak